Perbedaan Keju Cedar, Mozzarella, dan Parmesan Hayo, siapa yang suka menyantap makanan atau minuman dengan tambahan keju? Selain rasanya enak, tahukah teman-teman kalau keju yang dijual di pasaran termasuk di Indonesia itu banyak jenisnya lho? Ada 3 jenis keju yang paling populer di masyarakat, yakni Keju Cedar, Mozzarella, dan Parmesan Wah, kira-kira apa saja ya perbedaan dari ketiga keju ini? Sebelum kita cari tahu jawabannya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Keju Cedar Keju Cedar begitu populer di Indonesia Kalau teman-teman pergi ke minimarket atau pasar dan membeli keju, kebanyakan keju yang dijual adalah keju cedar Sama seperti keju lainnya, keju cedar terbuat dari susu sapi alami Selain susu sapi, keju cedar juga bisa dibuat dengan menggunakan susu kambing, susu domba, dan susu yang mengandung protein nabati Keju yang berasal dari desa cedar di Somerset, Inggris ini merupakan keju tertua di Inggris dan paling populer di sana Selain itu, cedar juga menjadi keju yang paling diminati nomor 2 setelah keju mozzarella di Amerika Serikat Bentuk keju cedar biasanya persegi panjang dan warnanya menunjukkan usianya Keju cedar yang masih muda berwarna putih gading dengan tekstur yang sedikit lunak Sedangkan keju cedar yang sudah cukup tua biasanya berwarna kuning dan teksturnya lebih keras Keju cedar punya rasa yang cukup kuat, sehingga sering digunakan untuk berbagai jenis makanan seperti martabak, lati bakar, dan sebagainya Mozzarella Keju mozzarella atau yang dikenal sebagai keju muda leleh ini berasal dari Italia Keju ini terbuat dari susu sapi atau susu kerbau Tekstur keju mozzarella lembut dan kenyal, terkadang berwarna putih bersih, sedikit kekuningan Soal warna ini sangat tergantung dari bahan makanan ternak yang diambil susunya Keju mozzarella punya kandungan air yang tinggi, sehingga saat dipanaskan dengan suhu 54 derajat Celcius, keju itu akan meleleh Biasanya keju mozzarella sering dibuat untuk membuat pizza, pasta, lasagna, dan lain sebagainya Parmesan Keju parmesan adalah keju khas Italia yang terbuat dari susu sapi Dari segi rasa, keju parmesan agak asin dan memiliki aroma yang cukup menyengat Nama keju ini diambil dari sebuah kota di Italia, yakni Parma Oh iya, tekstur permukaan keju parmesan ini keras dan rapuh Umumnya umur keju ini sekitar 10 bulan Proses pembuatan keju parmesan sudah dilakukan sejak abad pertengahan Kala itu, resep keju parmesan dibuat menggunakan susu sapi murni, garam, dan sisa-sisa keju kering Keju ini umumnya dijual dalam bentuk padat maupun bubuk Dan biasanya keju ini dijadikan taburan aneka makanan seperti hidangan pasta, pizza, atau kue castengels Wah, ternyata meski rasanya sama-sama lezat Keju cheddar, mozzarella, dan keju parmesan rupanya sangat berbeda ya teman-teman Nah, kalau kamu lebih suka keju yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax